Drone menjadi salah satu senjata yang kini sedang populer digunakan dalam perang militer. Penggunaan drone dianggap lebih murah dan aman karena tidak menimbulkan korban jiwa dari pihak penyerang. TNI sendiri memiliki setidaknya 4 jenis drone untuk digunakan dalam berbagai misi. Apa saja drone tersebut? Simak selengkapnya dalam video berikut. Drone CH-4 Rainbow merupakan drone asal China yang dibuat oleh Chinese Defense Company. Drone ini dirancang khusus untuk melakukan berbagai misi pengintaian di darat maupun di laut. Untuk mendukung misi itu, CH-4 Rainbow dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup mumpuni di kelasnya. Drone ini memiliki ketahanan hingga 40 jam. CH-4 Rainbow juga mampu membawa 6 senjata dengan berat beban hingga 345 kg. Tak sampai di sana, drone ini juga mampu menembak dari ketinggian hingga 5000 meter. Drone yang kali pertama diperkenalkan pada tahun 2011 ini memiliki panjang 8,5 meter dengan lebar sayap 10 meter. Drone ANKA merupakan drone asal Turkiye yang dibuat oleh perusahaan Turkish Aerospace. Drone ANKA ini memiliki kemampuan untuk melaju dengan kecepatan 88 knot, dengan ketahanan terbang selama 33 jam dengan total berat sekitar 1,7 ton. Meski memiliki berat mencapai 1,7 ton, drone asal Turkiye itu bisa memuat 200 kg dan mampu terbang mencapai 30 ribu kaki atau 9.144 meter di atas permukaan tanah. Pada 2023 lalu, Kementerian Pertahan Indonesia menjalin kesepakatan pengadaan 12 drone kombatan ANKA dari Turkiye setilai 300 juta dolar AS atau setara 4,53 triliun rupiah. Sepenjang 6 unit akan segera dikirim ke tanah air, sementara 6 sisanya bakal dirakit di Indonesia. Drone ketiga yang dimiliki TNI adalah Maritim Drone Kami Kaze. Namun, drone ini justru dibuat oleh TNI AL dan bukan TNI AU. Drone ini merupakan karya pasis di krekseskual angkatan ke-61, yakni Mayor Laut Cahyaku Suma. Drone ini sedang dalam proses pengajuan hak paten. Drone ini nantinya akan digunakan dalam peperangan anti kapal permukaan. Selain itu, Maritim Drone Kami Kaze juga dapat diperbatukan sebagai patroli pantai di pos TNI AL maupun pangkalan TNI AL. Drone terakhir adalah Rajata yang juga termasuk jenis drone Kami Kaze. Nama Rajata diambil dari bahasa sasekerta yang berarti penghancur, sesuai dengan fungsi dari drone ini. Drone Rajata merupakan buatan PT Dahana Indonesia, salah satu anggota holding BUMN Pertahanan Defense ID. Drone ini pertama kali dipamerkan dalam Indodefense 2022 Expo and Forum. Rajata akan bersaing dengan loitering munition atau drone Kami Kaze dari negara lain, seperti Kalashnikov milik Rusia, Warmaid milik Polandia, Switchblade milik Amerika, dan Hero 30 milik Israel. Terima kasih telah menonton!